Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy S9 Plus handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya jadi kita perlu melakukan bypass akun Google atau yang lebih populer disebut dengan bypass FRP disini kita akan mencoba untuk melewati verifikasi akun Anda ini dan men-setup handphone ini sampai ke tampilan menu tanpa harus login akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini tetapi syaratnya kita harus mengkonekkan dulu handphone ini ke jaringan Wi-Fi ataupun bisa menggunakan data seluler dan sekarang kita ganti dulu ke bahasa Inggris ya agar teman-teman di luar sana paham langkahnya walaupun tidak paham bahasa yang aku gunakan kemudian kita akan mencari celah bypassnya melalui error yang muncul dan untuk memunculkan errornya kita akan menekan menu turn off Wi-Fi dan tombol next secara bersamaan atau bergantian jadi bisa dua cara ya tekan tombol turn off Wi-Fi dan tombol next secara bersamaan atau bergantian tetapi lebih cepat ketika kita menekan tombol turn off Wi-Fi dan tombol next ini secara bergantian tetapi cepat tekan dulu tombol turn off Wi-Fi kemudian tekan tombol next dengan cepat jika gagal ulangi lagi oke ini gagal kita ulangi lagi tekan turn off Wi-Fi dulu kemudian tombol next dengan cepat sampai muncul loading di tengah layarnya ketuk-ketuk terus kalau gagal kita ulangi lagi disini gagal ya kita bisa klik next lagi kemudian kita konekkan lagi ke jaringan Wi-Fi turn on Wi-Fi nya lagi jika kita perhatikan di pojok kiri atas layarnya muncul logo gembok yang menandakan bahwa sebentar lagi error nya akan segera muncul kita bisa ulangi lagi menekan turn off Wi-Fi dan tombol next nya secara bergantian tetapi dengan cepat tidak harus bersamaan bergantian dengan cepat lebih mudah untuk memunculkan error nya klik turn off Wi-Fi klik tombol next sampai muncul loading lingkaran di tengah layarnya jika gagal kita ulangi lagi turn off Wi-Fi lagi kemudian turn on lagi dan kita tekan tombol next terus menerus sampai muncul loading lingkaran di tengah layarnya saat loading di tengah layarnya muncul dengan cepat kita ketuk-ketuk layarnya sampai muncul error nya apabila gagal kita bisa ulangi lagi kita bisa nyalakan dulu Wi-Fi nya kemudian kita bisa tekan turn off Wi-Fi dan tombol next sampai muncul loading lingkaran di tengah layarnya kemudian kita ketuk-ketuk layarnya dan kita tunggu error nya sekarang belum muncul ternyata oke kita ulangi lagi ya jangan menyerah ini bisa berkali-kali kita lakukan klik turn off Wi-Fi kemudian klik tombol next dengan cepat sampai muncul loading lingkaran di tengah layarnya klik lagi turn off Wi-Fi kemudian klik tombol next sampai muncul loading di tengah layarnya ketuk-ketuk dengan jari sampai muncul error nya seperti ini oh ternyata belum muncul lagi oke kita coba lagi tetap semangat teman-teman turn off Wi-Fi klik next muncul lingkaran ketuk-ketuk terus dengan jempol atau dengan telunjuk dan oh tadi sempat muncul error nya tadi tadi muncul error nya tetapi kita kebanyakan ngetuk-ngetuk layarnya oke kita coba lagi sekarang konekkan lagi handphone ke jaringan Wi-Fi kemudian saat muncul tombol next kita klik turn off Wi-Fi dan tombol next kemudian muncul loading di tengah layarnya ketuknya sedikit aja dan sekarang sudah muncul tampilan error nya Samsung setup wizard keep stopping seperti ini pada error nya ada dua menu ada app info dan close app kita pilih yang app info kemudian muncul halaman Samsung setup wizard seperti ini selanjutnya kita bisa scroll ke bawah kita pilih menu permission kemudian setelah kita buka di pojok kanan atas ada logo pencarian kita bisa klik logo pencarian nya dan pada kolom pencarian bisa kita ketikkan pin Windows oke langsung aja kita coba ketikkan pin pin kemudian spasi Windows Windows W-I-N-D-O-W-S kita tunggu oh salah ketik ya Windows W-I-N-D-O-W-S kemudian muncul pin Windows kita bisa klik kemudian akan muncul tampilan seperti ini kita bisa aktifkan dulu pin Windows nya ada bulatan ini bisa kita geser ke kanan kemudian kita klik pin Windows nya klik menu pin Windows nya disini kita aktifkan use screen lock type to unpin choose screen lock kita bisa pilih yang mana saja kita coba untuk pilih pattern aja kemudian disini kita bisa pilih menu yang atas require pattern when device turned on kita klik kemudian kita klik continue dan kita gambarkan pola yang mudah saja disini bebas polanya mau apa aku gambarkan L besar aja kemudian continue dan kita gambar lagi pola yang sudah kita gambar tadi kemudian confirm setelah selesai ada tampilan swipe to add your fingerprint tidak usah kita gunakan untuk menambahkan sidik jari kita bisa kembali aja pokoknya tekan terus tombol kembali sampai ke tampilan welcome screen dari handphone Samsung ini sekarang handphone ini sudah memiliki pola kunci layar yang baru kita bisa lock screen kemudian unlock dan kita swipe ke atas ada tampilan pola draw unlock pattern nya dan polanya adalah pola yang kita gambar tadi kemudian kita coba untuk melakukan setup disini kita konekkan lagi handphone ke jaringan wifi turn on wifi dulu kemudian biar handphone terhubung ke jaringan internet via wifi selanjutnya klik tombol next kita tunggu sebentar checking for update installing update kita tunggu dan disini kita ada tampilan pola kunci layar tinggal kita gambarkan aja pola yang sudah kita buat tadi tadi aku buat L besar kemudian ada tampilan checking info dan disini ada tampilan sign in google akun google sudah berhasil kita bypass tetapi untuk sign in google kita lewati dulu copy apps and data kita pilih down copy aja kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu dulu kemudian kita skip lagi untuk login akun google just a sec kemudian google service bisa kita klik more accept kemudian untuk review additional aplikasi kita next aja adding finishing touch this may take a few minutes kita tunggu kemudian get recommended apps kita tunggu sampai proses loading nya selesai jadi lumayan lama ya proses setup handphone samsung karena banyak loading loading yang muncul seperti ini kita klik next kemudian kita tunggu Samsung akun bisa kita skip aja dan sekarang handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu all done tetapi handphone ini masih memiliki pola untuk buka kunci layarnya seperti ini dan polanya adalah sesuai dengan yang kita buat tadi untuk menghilangkan polanya kita bisa masuk ke menu setting kemudian kita cari lock screen kemudian kita klik lock screen type dan kita gambarkan polanya kita ganti ke swipe no security sekarang handphone sudah tidak memiliki pola kunci layar kemudian akun google juga sudah ter bypass akun google di handphone ini sekarang kosong kita bisa membuat baru lagi ataupun menggunakan yang sudah ada dan terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang baru sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan akhir kata dari kami wassalamualaikum dan mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya